Kenapa setiap malam Jumat, hari Jumat kita disuruh baca surat Al-Kahfi? Salah satu hikmahnya, jadilah pembela-pembela orang soleh! Nanti kalau saya jadi presiden tahun 40 di Bumasai, syarat membuat perumahan, satu, harus ada masjid besar di tengah-tengahnya, dua, harus ada pemakaman di sekitarnya. Maksudnya gimana Habib? Iya, yang pulang biar paham, itu yang udah meninggal, bentar lagi kamu nyusul. Terus, sholat lima waktu tinggal buka pintu langsung masjid. Buka pintu langsung mas? Masjid. Habib, ini model dapet dari mana? Dari kakek-kakek, nenek moyang, dulu luar kita di Indonesia udah begitu. Kampung, masjid, makam. Kampung, masjid, makam. Kampung, masjid, makam. Semua berdekatan. Kenapa? Biar ingat mati, biar ingat sholat, biar kerukunan itu terjalin. Tapi syaratnya makamnya harus keren. Keren gimana? Yang lain saja buat makam rapi. Kita makam gak jelas. Masya Allah. Nanti kalau saya jadi presiden tahun 4000 Masai, tidak boleh ada film, tidak boleh ada film yang namanya tentang kuntilanak, tuyul, demit, horor, munculnya malam Jumat. Wah, saya kenakan pasal nanti kalau saya presidennya. Kenapa? Malam Jumat hari rayanya umat Islam hari Jumat. Tidak boleh hari raya umat Islam dikotori seperti itu. Hari Jumat itu waktunya umat Islam ziarah kubur sunnah Nabi. Malam Jumat waktunya umat Islam ziarah kubur. Jangan umat Islam ditakut-takutin. Malam Jumat kekubur ada kuntilanak, ada pocong dan lain sebagainya. Silahkan pocong-pocong. Keluar malam Jumat. Kami akan sambut kamu kembali ke kuburan. Wah, so gitu ya. Malam Jumat kok boh pocong gaol no. Kuburannya dibuat rapi, padang, adem, menyenangkan. Sehingga yang masuk itu Masya Allah. Mendoakan juga enak, ingat mati juga eh. Enak. Nah, dikasih tau pindah sana ke perkampungan orang-orang soleh. Habib kenapa untuk program tahun 4000 Masai ngomongnya sekarang? Siapa tau Mas Ari bisa mewujudkannya dengan cepat. Gak nunggu 4000 Masai. Siapa tau temen-temen di hijrah fest bisa nanti buat percontohan, perumahan-perumahan yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Saya yakin kalau itu ada bu, harganya murah, kemudian islami. Ibu-ibu siap tau gak siap? Siap tau gak siap? Murah, islami, non-ribawi. Siap tau gak siap? Mas-mas, kira-kira siap tau gak siap? Siap tau gak siap? Mas Ari, lebih dari 100 orang yang siap. Jadi perumahannya itu. ini kan contoh yang bisa dikembangkan. 10 minit tenang. Ten minit tenang. Diajak, ditunjukin sama orang soleh. Makanya kalau mau tanya kampung soleh, jangan tanya sama Google. Perkampungan orang soleh. Hoax. Jangan. Tanya sama orang soleh. Karena yang paling paham kampung orang soleh, hanya orang soleh. La ya'riful wali illal wali. Wa la ya'rifu sarik illa sarik. Gak ada yang kenal wali kecuali wali. Gak kenal orang soleh, kecuali orang soleh. Gak kenal maling kecuali maling. Gak kenal yang namanya intel kecuali intel. Gak kenal polisi kecuali polisi. Gak kenal tentara kecuali tentara. Sesama tentara itu kalau gak pakai seragam paham. Oh tentara dia. Sesama polisi itu kalau gak pakai seragam paham. Oh itu dia polisi. Sesama copet itu kalau lagi mau nyopet di satu base yang sama, itu paham. Mas, mas. Sama-sama copet mas. Jangan copet saya. Ya. Paham itu ya. Copet sama co? Copet. La ya'rifu soleh illa soleh. Gak kenal orang soleh. Kecuali orang. Orang soleh. Oke. Ingatkan saya tentang yang satu ini ya. Gak kenal orang soleh. Kecuali orang soleh. Nanti di menit terakhir. Last minute. Dikasih tau sama orang soleh. Kamu pindah kampung ke sana. Kaudarullah. Berangkat. Semangat. Masya Allah. Judulnya aja mau pindah perkampungan orang soleh. Baru hijrah ini ya. Tawbat. Dosa bunuh seratus orang. Diampuni Allah Ta'ala. Bahkan orang yang udah dosanya banyak. Itu kalau Tawbat. Dosanya dirubah jadi kebaikan oleh Allah Ta'ala. Makanya yang dosanya banyak itu buang. Jadi wali besar itu. Gak banyak amal soleh. Modal Tawbat. Pahalanya. Sebanyak dosanya. Luar biasa. Karena susah. Berangkat dia. Perkampungan orang soleh. Berangkat. Baru jalan. Malaikat Israel tidak bisa diajak berdamai. Dicegat sama Malaikat Israel. Diproses. Sesuai SOP langit yang berlaku. Selesai. Meninggal dunia. Malaikat yang bagian azab. Sama Malaikat bagian rahmat turun. Mau ngambil ruhnya. Rebitan. Yang bagian azab. Ini pembunuh. Sudah bunuh seratus orang. Dosanya banyak. Mabuk. Zina. Saya akan hajar dia di kuburan. Katanya yang Malaikat rahmat. Tidak bisa. Saya akan melindungi dia. Dia sudah tobat. Dia sudah baik. Dia sudah niat yang benar. Gak bisa. Malaikat cekcok. Makanya orang ini kalau punya kebaikan tuh jangan khawatir. Yang memperjuangkan Malaikat. Keren loh buruh. Malaikat. Enggak boleh. Malaikat yang nahan. Nah karena terjadi. Apa? Dead clock ya. Tidak kesepakatan antara Malaikat. Malaikat saja bisa tidak sepakat kok. Apalagi manusia. Maka Allah kirim manusia. Tapi Malaikat. Allah kirim Malaikat. Tujud Manu. Manusia. Yang berilmu. Menengahi dua Malaikat yang lagi. Apa ya. Masa bertiga yang gak enak ya. Tapi bertiga memang. Lagi berebut ya. Berebut. Satu mau nyeksa. Satu mau memberi roh. Rahmat. Ni'mat. Kata Malaikat ini. Ya. Allah udah memutuskan. Udah. Dihakimi oleh Allah. Suruh mengukur. Letak jenazahnya. Dari kampungnya orang soleh. Sama letak jenazahnya. Dari kampung lamanya itu. Dekat mana. Kalau deket ke kampung lamanya tempatnya para penjahat. Maka dia disiksa. Kalau deket dengan kampung orang soleh. Maka dia selah selamat. Sekarang saya mau nanya. Tadi itu baru berangkat atau sudah lama. Baru berangkat. Baru jalan. Ya. Berarti deket mana ini. Dekat mana. Perkampungan orang jahat. Jahat. Betul. Nah. Makanya kita jangan pakai akal kita. Kalau udah urusannya sama Allah Ta'ala itu akal kita. Jangan dipakai. Yo. Ketentuan langit berbeda. Malekat yang ukur. Bukan orang pertanahan. Malekat yang ukur. Bukan pakai Google Adbi tarik. Bukan malekat yang ukur. Pasti benar ukurannya malekat. Keren. Begitu malekat pegang metran. Metran malekat nih. Ditarik ke jasadnya disini. Sama Allah jasadnya itu dibuat jauh. Mendekat. Posisinya gak berubah. Tapi dalam ukurannya berubah. Beb kok bisa Beb. Ya saya gak tahu tuh teknologi langit. Kita belum punya teknologinya itu. Film Star Trek aja bisa kok ya merubah jasad orang ya. Koordinatnya itu diukur tuh. Begitu diukur ke tempatnya orang-orang soleh. Akhirnya apa? Dirahmati. Diampuni semua dosa. Dosanya dimasukkan surga. Apa kesimpulannya? Orang ini dimasukkan surga. Gara-gara dia dekat sama kampung orang. Soleh. Gara-gara dia niat dekat sama orang. Soleh. Gara-gara dia punya niat yang. Soleh. Makanya sabda Nabi Muhammad SAW. Setelah kota Mekah dikuasai umat Islam. Tidak ada lagi hijroh dari Mekah ke Madinah. Yang ada. Walakin jihadun waniyah. Yang ada adalah perjuangan dan niat. Perjuangan untuk istiqamah. Perjuangan untuk to'at. Perjuangan untuk amal soleh. Perjuangan untuk jadi orang baik. Perjuang. Karena gak mudah. Orang pengen jadi baik. Baru to'at. Tadinya gak pakai hijab. Gak pakai. Apa namanya. Namanya kan bisa hijab. Bisa macam-macam ya. Terserah yang namain apa gitu ya. Terus pakai. Uh godaannya banyak itu. Itu kalau gak berjuang melawan dirinya sendiri gak bisa. Waniyah. Dan niat yang kuat. Yang kuat Allah akan ngasih karena niatmu. Karena niat kita. Bukan karena apa yang sudah kamu hasilkan. Ini pembunuh ini belum menghasilkan apa-apa. Sholat juga belum. Zikir belum. Ibadah belum. Dosanya. Masya Allah banyaknya luar. Luar biasa. Sama Allah diselesaikan. Diampuni. Dimaafkan. Karena apa? Niat itu bukan sekedar saya pengen, saya pengen, saya pengen. Niat itu. Orang yang pengen terus diikuti perbuatan. Walaupun belum banyak perbuatannya. Dia pengen kepindah ke kampung orang soleh. Dia pengen jadi orang soleh. Dia sudah jalan ke sana. Walaupun baru berapa langkah. Maka jangan pernah lihat langkahmu. Dalam berjalan menuju Allah Ta'ala. Tapi lihat langkah Allah. Dalam berlari menyambutmu. Paham? Jangan pernah kamu ukur langkah perjalananmu ke Allah. Karena Allah sudah mengatakan. Siapa mendekat kepada aku dengan berjalan. Aku menghampirnya dengan berlari. Makanya Allah akan lebih cepat menghampuni. Lebih cepat merahmati. Lebih cepat menyelamatkan. Lebih cepat memberikan anugerah kepada hambanya. Yang baru belajar merangkak. Yang masih terseok. Seok. Karena itu ulama mengatakan. Siru ilallah urjan au maghasir. Berjalanlah ke Allah. Baik dalam keadaan pincang. Maupun kaki mubah. Batah. Ikhwani rahimahumullah. Tiga menit empat belas detik. Penutup. Tadi terakhir mau ngomong apa saya? Kumpul orang soleh. Oke. Di Al-Quran. Ada dalil yang dahsyat. Ashabul kahfi. Jumlahnya khilaf. Tujuh atau berapa. Sekelompok orang. Tidur di gua. 309 tahun. Jangan percaya film. Yang kemudian menggambarkan. Ashabul kahfi bangun. Udah tua. Enggak. Bangunnya ya masih muda. Seger buger. Makanya akan tanya kita tidur berapa lama ya. Langsung pergi ke pasar. Seger buger. Masih muda. Tidur 309 tahun. Di Al-Quran diceritakan. Disitu ada satu anjing. Satuan. Anjing. Yang kemudian mengikuti Ashabul kahfi. Ketika Ashabul kahfi masuk dalam gua. Anjing itu stand by di depan pintu gua. Di mulut gua. Dan menunjukkan wibawanya. Matanya yang membelarak. Siap menerkam orang yang memasuk. Yang mau mengganggu. Ini yang ingin saya sampaikan. Kenapa setiap malam Jumat. Hari Jumat kita disuruh baca surat Al-Qahfi. Salah satu hikmahnya. Jadilah pembela-pembela orang soleh. Jadilah pembela-pembela orang soleh. Kenalilah orang-orang soleh. Jika anjing yang najis terbesar dalam hukum fikir Islam. Anjing yang mungkin dipandang second class daripada binatang yang lain dalam urusan suci. Anjing yang seperti itu. Paham. Ini orang soleh. Ini orang baik. Ini kekasih Allah. Ini adalah orang-orang yang dicintai Allah. Anjing yang tadi langsung bergabung dalam kelompoknya. Anjing yang tadi masuk dalam pasukan orang soleh. Anjing yang tadi menggunakan matanya. Menggunakan badannya. Menggunakan tubuhnya. Aku jaga orang soleh. Tidak boleh ada yang menyentuh. Hasilnya. Anjing yang tadi diabadikan dalam Al-Quran wa'ala'ala. Selama-lamanya kita suruh baca anjing tadi. Namanya suruh nyebut. Kalep tadi suruhnya nyebut. Bahkan ada riwayat yang mengatakan. Anjing ini pun nanti masuk surga bersama tuannya. Yang dia jaga. Saya mau nanya. Apakah anda mau kalah sama anjing? Mau kalah sama anjing? Apakah anda lebih hina dari anjing? Kalau anjing bisa mengenali orang soleh. Maka kita lebih wajib bisa mengenali orang soleh. Maka lihat di sekelilingmu. Lihat di sekitarmu. Siapapun orang solehnya. Jaga. Bekati. Lindungi. Sayangi. Dan jadilah engkau pembela-pembela orang soleh. Dengan ilmumu. Hartamu. Pangkatmu. Terajatmu. Temanmu. Keluargamu. Apapun yang kamu miliki. Agar engkau dikenang oleh Allah Ta'ala. Ya'rifka fi syidda. Nanti waktu kamu sakar tulmut. Allah kenal kamu. Nanti waktu kamu dikubur. Allah kenal kamu. Nanti kamu dalam suratul mustaqim. Allah kenal kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Terima kasih.